Menjadi cerdik bukan hanya masalah intelektual, masalah kecerdasan IQ yang dulu sepertinya dianggap menjadi satu-satunya faktor penting untuk bisa berhasil dan sukses. Tapi menjadi cerdik juga mencakup kemampuan kita dalam hal soft skill yang di dalamnya ada kecerdasan sosial yaitu ketulusan, kejujuran, kecerdasan dalam komunikasi dan dialog yang semuanya ini juga penting untuk keberhasilan seseorang dalam hidupnya. Dalam Injil hari ini kita mendengar pengajaran Yesus yang menceritakan tentang cerdiknya seorang bendahara yang tidak jujur untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh jaminan hidup yang lebih baik. Di akhir perikop tadi Yesus berkata bahwa anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Bendahara yang tidak jujur ini sudah memanfaatkan kecerdikannya sebagai buah dari intelektualnya yang cemerlang untuk membuat strategi yang akan menjamin keselamatannya sendiri meski harus mengorbankan orang lain yaitu kepentingan tuannya sendiri. Dan dalam hal ini anak-anak terang lebih memilih untuk mengembangkan kecerdasan soft skillnya sebab mereka lebih memilih untuk mempertahankan kebenaran dan integritasnya meskipun dengan cara ini mereka tidak mendapatkan kesuksesan menurut pandangan dunia. Santo Paus Leo Agung yang kita peringati hari ini juga menunjukkan kebesarannya sebagai gembala yang berhasil memadukan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan soft skillnya karena kecerdasannya yang membuat banyak tulisan untuk mempertahankan ajaran gereja yang benar dari ajaran sesat yang berpotensi memecah kesatuan gereja sehingga ia disebut sebagai pujangga gereja. Selain itu ia juga seorang diplomat yang hebat melalui soft skillnya untuk berdialog secara tulus dan penuh kasih dengan bangsa asing yang berusaha menyerang kota Roma. Ia berhasil mempromosikan perdamaian dan terhindarlah perang yang akan merugikan banyak pihak. Inilah kecerdikan yang seharusnya juga menjadi milik kita yang mau memanfaatkan potensi kecerdasan kita yang unik untuk mengusahakan yang baik sebagai anak-anak terang. Dengan cara inilah kita menjadi pewarta Injil yang terpercaya seperti testimoni Paulus dalam bacaan pertama tadi yang dipanggil Tuhan untuk mewartakan Injil bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Semoga kecerdasan yang kita miliki juga menjadi sarana pewartaan kabar baik Allah sehingga banyak orang mengenal dan memuliakan Allah di surga. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.